Kita siapkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa siapa yang tidak meniler ketika Melihat seafood terhidang ada di hadapan kita Dari lobster, kerang dan sebagainya Taukah anda bahwasannya itu semua mempunyai proses yang sangat panjang Selain dimasak dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbu khusus sesuai dengan selera Kerang juga harus dibersihkan dengan baik dan benar Agar rasa kurih dan lesetnya tidak berkurang Kita ketahui bahwasannya kerang sendiri itu adalah Biotal laut yang kebanyakan ada di dasar laut atau di pasir Dan juga menempel di batu-batu karang Pemirsa Bebatuan karang yang ada di bibir pantai Tentunya kita harus membersihkannya dengan tepat dan benar Agar kerang-kerang ini bisa maksimal lesetnya ketika kita masak Oke pemirsa Saat ini akan saya praktekan bagaimana Mencuci atau membersihkan kerang yang baik dan benar Apa saja yang perlu kita siapkan Mari kita simak Yang perlu kita siapkan Cuka makanan Garam dapur Air bersih Dan juga tentunya kerangnya Ini kerang batik Kenapa disebut kerang batik? Karena motifnya batik Dan ini kerang darah atau kerang kor-kor Kalau ini kerang hijau Nanti yang akan saya masak Pemirsa Kita temankan ke dalam baskom Untuk garam Secukupnya Yang sekiranya bisa membuat air asin Dan juga air jokak Secukupnya Yang sekiranya bisa membuat air menjadi asam Ini fungsinya bisa Untuk merontokkan kotoran-kotoran yang ada di cangkang kerang Dan juga lendir-lendir atau kotoran-kotoran yang ada di dalam Daging kerang Nantinya kerangnya ini setelah direndam Selama satu jam Untuk merendamnya satu jam Pemirsa Nantinya akan membuka Satu persatu Dan di dalamnya juga akan tampak putih bersih Kita masukkan semua Pemirsa Aroma amisnya juga akan hilang Untuk kerang darahnya Besar-besar ini kerang darahnya Dan yang terakhir Yaitu kerang hijau Kalau tidak kita bersihkan dengan baik Tentunya Kurang higienis Dan kurang Enak dirasa Pasti aromanya itu lain Dibersihkan dengan cara ini Dan tidak dibersihkan dengan cara ini Tidak terlalu menyengat aroma Kerangnya ketika kita bersihkan seperti ini Aroma lautnya Tidak begitu menyengat Kita aduk-aduk sampai merata Lalu kita diamkan selama Satu jam Pemirsa Setelah satu jam Seperti apa hasilnya Mari kita tunggu Dan mari kita simak Pemirsa Ini pemirsa setelah satu jam Kelihatan tampak Sangat kotor sekali airnya Bisa dilihat Kerang-kerangnya menjadi bersih Dan Bila ada Kerak-kerak yang nempel di kerang hijau Akan mudah terkelupas Menjadi lunak Ini dalamnya juga bersih Bisa dilihat Kalau ada kotorannya Langsung bisa diambil Itu kotoran seperti rumput laut Bisa diambil Dibuka satu-satu Kalau ada kotorannya diambil Yang tidak ada lumut atau Rumput lautnya Bisa langsung disisihkan Pemirsa Rumput laut atau lumut ini Sebagai jebakan Para pencari kerang Dia makan di situ Dan akan bergerombol di situ Untuk kerang hijau Biasanya cenderung bergerombol Jadi Kelihatan sangat bersih Sekali Bumirsa Untuk yang ini Kerang batik Juga bersih Bisa dilihat dalam Luar dalam bersih Untuk kerang darahnya Atau kerang kor-kor Kalau orang Madura bilang Juga tampak bersih Ada yang membuka Ada yang tidak Nanti kalau dikodok Semuanya akan membuka Untuk menghilangkan Sisa air Rendaman tadi Perlu kita bilas Ini sudah saya bilas Kelihatan bersih semuanya Mantap Jangan lupa klik like Dan klik Subscribe Kerang yang kita bersihkan Siap kita eksekusi Mau kita jadikan Kerang asam manis Atau kita jadikan Kare kerang Tergantung selera Matur sekelangkong Terima kasih Sampai ketemu Di video Saya berikutnya Sampai ketemu